jika Anda sendiri pernah ada kasus pengkhianatan kepada umat korupsi dana umat senilai 750 M wow luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami memuliakan dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ndonyo Akhirot Sa' Bejo Bejane Wongkang Lali Isih Luih Bejo Wongkang Iling Lan Waspodo dan tetap NKRI Harga Mati ramai di media sosial ada seorang yang bernama Kiai atau Habib Sa'id Agil Al Munawar yang mengkritisi tesis Kiai Imaduddin katanya tesis Kiai Imaduddin itu tidak berilmu tidak berlandaskan tesis Kiai Imaduddin berlandaskan emosional dan mengatakan bahwa Kiai Imaduddin itu dengan sebutan nama duam imad ini ada yang menarik untuk di purai ada dua hal untuk Habib atau Kiai Sa'id Agil Al Munawar yang pertama sebaiknya Habib atau Kiai Sa'id Agil Al Munawar koreksi diri dahulu sebelum berbicara tentang orang lain karena bagaimana kami percaya dengan Anda jika Anda sendiri pernah ada kasus pengkhianatan kepada umat korupsi dana umat senilai 750 M wow luar biasa terus yang kedua sebaiknya Habib atau Kiai Sa'id Agil Al Munawar baca dahulu tesis Kiai Imad baru silahkan sanggah dengan ilmiah bukan dengan merendahkan seorang Kiai dengan hanya menyebutkan namanya saja sama dengan Kabib dari atas ke bawah mereka sepakat menyebutkan si Imad mau ikut-ikutan makanya Habib Sa'id Agil Al Munawar karena seharusnya seorang ilmuwan jikapun tidak setuju mestinya menghargai karya ilmuwan lainnya dengan sanggahan ilmu bukan dengan membinah menguat data kasus Habib Sa'id Agil Al Munawar yang pertama korupsi mengambil uang dari pengelola dana abadi umat DAU diduga sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan kesehatan dan pembangunan sarana ibadah digunakan secara pribadi oleh Habib Sa'id Agil Al Munawar dan Taufik Jamil mantan Direktur Jenderal Dimas Islam kasus itu diduga merugian negara sebesar Rp719 miliar pengadilan negeri PN Jakarta Pusat pada 7 Februari menjatuhkan fonis 5 tahun penjara Sa'id dinilai terbukti menggunakan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak sesuai ketentuan pada 19 April 2006 pengadilan tinggi PT Jakarta memperberat fonis Sa'id menjadi 7 tahun penjara namun pada Agustus 2006 Mahkamah Agung MA dalam putusan kasasi memfonis Sa'id Agil 5 tahun penjara atau sama seperti putusan PN Jakarta Pusat mantan Menteri Agama Sa'id Agil Hussein Al Munawar dinilai bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan memenang dalam pengelolaan dana abadi umat DAU karena tindakan itu negara berpotensi merugi 700 miliar lebih penghitungan ini memang belum final karena BPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan masih menghitung jumlah kerugian negara kata ketua tim TAS TIPIKOR juga yang juga sebagai Jampitsus Henderman Supanji dalam jumpa pres di Kejaksaan Agung RI Jalan Hasanuddin Jakarta Selatan Jumat 17 Mei 2005 Sepertinya dalam kepres nomor 22 tahun 2001 dana tersebut digunakan untuk pendidikan sosial ekonomi kesehatan dan pembangunan tempat ibadah haji ada penyimpangan dari ketentuannya yang ada yaitu ada pengeluaran yang fiktif dan bersifat ganda ada pengeluaran bersifat pemahalan dan ada pengeluaran yang bersifat hutang namun tidak kembali tambah Henderman kasus dugaan penyalahgunaan dana ibadah haji ini terjadi pada priode 2001-2005 indikasinya ada keuangan tahun 1993-2001 yang seharusnya masuk ke dana abadi umat tapi dikelola dalam 3 rekening serta tidak sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 1999 tiga rekening tersebut adalah dana abadi umat dana kesejahteraan karyawan dan dana korpri tanggasnya sebelumnya kejaksaan agung meretapkan Syed Akil sebagai tersangka korupsi DAU Syed Akil dijerat pasal 2 undang-undang nomor 31-1999 dan pasal 3 undang-undang nomor 31-1999 J.O. undang-undang nomor 20-2001 tentang tindak dana korupsi sumber yang pertama news ketik dot com terus yang kedua www jawapos dot com yang ketiga dan yang kedua yang kedua merusak situs sejarah batu tulis Bogor mantan menak Syed Akil Al-Munawar mendapat amanat dari seorang ustad perihal harta karun di situs peninggalan Prabu Sidiwangi ditemani seorang paranormal dan 4 penggali Syed memberikan instruksi agar menggali areal situs di sekal lokasi itu dipercaya terdapat harta karun peninggalan kerajaan Pakuan Pajajaran namun hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat harta karun yang dicari tak kunjung muncul alih-alih menemukan harta karun Syed malah protes warga karena dianggap merusak Syed malah diprotes warga karena dianggap merusak situs peninggalan sejarah yang tak termilai harganya penggalian ini meninggalkan bekas berbentuk parit sepanjang 6 meter lebar 1 meter dengan kedalaman 2 meter sumber berita www.liputan6.com terus www.merdeka.com tuh makanya kalau pengen jajal awak ya silahkan bermain-main dengan panasnya polonik nasab tapi ya sudah lah itu memang seperti itu ya mudah-mudahan polemik nasab ini agar segera berakhir dan kita semua bisa menemukan titik temunya dan terima kasih tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih